Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Syukurillah, Sunni Matilah, Alhamdulillah, dengan karunan wa ta'ala semata, sehingga sama-sama kita bisa berpengaruh. Mohon apakah suaranya terdengar jelas ya? Memang ada yang merespon, rekan-rekan? Alhamdulillah, jelas Pak. Assalamualaikum, apa suaranya terdengar jelas? Iya Pak, jelas. Oke, lanjut. Alhamdulillah, dengan karunan wa ta'ala dan atas rahmat serta pertolongannya, sehingga kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di sesi Al-Quran ini, dan sesi yang kedua atau yang terakhir di pelajaran Al-Quran ini. Salawat serta salam juga sudah sepatutnya kita curah limpahkan, kita lazimkan kepada junjungan kita, Hazret Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas beliau dan usaha beliau, sehingga sekarang dan pada hari ini sama-sama kita bisa merasakan nikmat sebagai saudara rohani, sebagai umat daripada Hazret Imam Zaman yang dinubuatkan oleh Hazret Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, untuk rakan-rakan yang baru bergabung, yang sudah bergabung atau yang baru bergabung, silakan bisa diisi, absensinya atau daftar hadirnya ada di kolom chat. Sebagai mana di pertemuan kita sebelumnya, di sesi pertama terkait Al-Quran, saya sampaikan ulang bahwa se-yoganya materi kita adalah hafalan. Dan juga di dalam silabus, ataupun modul yang diedarkan oleh Sekretaris Tarbiat, Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyya Indonesia, di dalamnya terdapat beberapa ayat-ayat pilihan ataupun surah-surah pilihan yang mestinya bisa sama-sama kita hafal dan diujikan tentunya pada kesempatan KPA. Tetapi, karena bertemunya kita hari ini melalui daring, yang melalui online, saya ingin kesulitan untuk mengujikan itu semua. Lagi-lagi, pada kesempatan ini, tidak akan semua surah pilihan, tetapi hanya salah satunya yang Insya Allah Ta'ala mewakili. Kemudian dari segi penafsiran ataupun pengertian, akan memiliki erat kaitannya dengan jemaat kita. Untuk rakan-rakan yang baru join, yang baru bergabung, silakan absensinya ada di kolom chat. Jadi, kalau di kelas kita sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, pertemuan yang pertama, kita telah belajar dan membahas Quran Surah Al-Kahfi. Dua ayat pilihan yang ada di sana. Ruku pertama dan ruku terakhir. Sementara di sesi kelas kita yang kedua ini atau yang terakhir ini, kita hanya akan membahas satu surah pilihan, yaitu Surah Al-Rasyah. Salah satu surah dari antara dua surah di dalam Al-Quran yang seringkali dan rutin dibacakan oleh Hadrat Rasulullah SAW di dalam setiap sholat id. Apakah itu sholat idul jumat, idul fitri, ataupun idul adha. Surah ini seringkali beliau sampaikan. Dan bahkan, menurut keterangan riwayat lain yang juga masyur, bahkan ketika id itu di satu waktu, artinya ketika idul fitri ataupun idul adha itu ada waktunya bertepatan dengan hari Jumat, maka di sana akan ada dua idul fitri atau idul adha itu sendiri. Kemudian ada juga sholat jumat. Nah, bahkan untuk di dua tempat itu Hadrat Rasulullah SAW pun tetap membacakan Surah Al-A'la, Sabihis Marubiqal A'la, dan Surah Al-Ghasyah, Al-Ataka Hadithul Ghasyah. Surah ini artinya. Maka, apalagi bertepatan kita ini masih dekat dalam hari raya dan hari ini pun hari Jumat. semestinya ini bisa menjadi motivasi juga pada rekan-rekan untuk bisa menghafal. Kemudian untuk teknis kelas kita hari ini, sore ini, sesi yang kedua atau sesi yang terakhir, pertama-tama akan saya bacakan terlebih dahulu ayatnya nanti, Surah Al-Ghasyah ini penuh. Kemudian setelah itu kita alokasikan, kita gunakan waktu kelas kita sebagian besarnya untuk rekan-rekan semua. Nanti silakan saya minta partisipasi aktifnya, bisa raise hand nanti sebanyak-banyaknya dari antara rekan-rekan untuk membacakan, untuk melantunkan Surah Al-Ghasyah ini sebanyak-banyaknya dari antara rekan-rekan. Kemudian setelah itu, dari sisa waktu yang ada, kita bisa gunakan untuk breakdown hukumnya, tahsin, dalam upaya memperbaiki atau mengingat kembali hal-hal yang perlu diperhatikan terkait hukum-hukum bacaan yang ada di surah ini. Kemudian di sesi berikutnya, di sisa waktu, kita juga bisa gunakan untuk intermezzo daripada tafsir kabir, tafsir hadrat muslim dan di akhir, kita gunakan untuk sharing. Silakan nanti rekan-rekan yang berbagi kesan-pesannya selama KPA. Karena ini sesi yang kedua, ini sesi yang terakhir. Sehingga ini menjadi pertemuan terakhir kita di kelas. Saya harap nanti di akhir ada satu-dua yang menyampaikan kesan-pesannya terhadap KPA ini. Langsung saja. Kita ke ayatnya, surah Al-Gashiyah, surah ke-88. Jadi silakan rekan-rekan bisa disimak slide-nya ataupun rekan-rekan yang menyiapkan Al-Quran, silakan bisa dibuka surah ke-88. Silakan disimak. A'udhu billahi minash-shayyotanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul rasyah. Wujuhun yawmaitin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min aynin aniyah. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'ah. La yusmin wa la yudni min ju'ah. Wujuhun yawmaitin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha laghi'ah. Fiha aynun jari'ah. Fiha surunun mersu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namari'u masu'ufah. Wa zarabi'u mabtu'tah. Afala yanzuruna ila al-ibli kaif khulqat. Wa ila as-samai kaif rufi'at. Wa ila al-jibali kaif nusibat. Wa ila al-ardi kaif sutihat. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Lasta'alayhim bimusaytir. Illa man tavwalla wa kafar. Fayu'adzibuhum lahu al-azab al-akbar. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Allahumma hasilna hisabah. Nah itulah tadi bacaan dari surah ke-88. Ini surah Al-Ghasyah. Al-Atraqah hadith Al-Ghasyah. Yang telah saya tilawatkan. Selanjutnya, saya minta partisipasinya dari rekan-rekan sebanyak baiknya. Silahkan yang ingin membaca, yang ingin mengujikan hafalannya bisa raise hand ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang baru join, yang baru bergabung. Silahkan bisa mengisi absensinya ada di kolom chat ya. Dari rekan-rekan belum ada yang merespon, silahkan. Yang ingin membacakan surah Al-Ghasyah atau mengujikan hafalannya bisa raise hand. Sebanyak-banyaknya saya minta partisipasinya dari antara rekan-rekan. Karena ini sesi terakhir kita, sesi kedua ini. Nah sudah ada yang raise hand atas nama Fazrul Rahman Firdaus 23570. Silahkan bisa di-unmute. Bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Pembacaan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Assalamualaikum 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 pengertian pun tetap dan tidak merubah konteksnya dan insya Allah lebih baik karena untuk kepentingan bersama kemudian di berikutnya kita akan gunakan waktunya untuk intermezzo daripada tafsir kabir, ini yang ada di selat, yang ada di hadapan rekan-rekan semua adalah tafsir kabir dan tafsir ini masih dalam bahasa Urdu, tafsir kabir merupakan tafsir yang ditulis oleh hadrat muslih ma'udradallahu ta'ala anhu hadrat mirza beshiruddin ma'amud ahmad, hadrat kalifah kedua kita, nah tafsir kabir ini terdiri dari 10 jilid atau 10-10 volume dan surah ini posisinya ada di jilid atau di volume ke-8 surah ke-88 ini posisinya ada di jilid ke-8 atau di volume ke-8 dan tafsir ini dari jilid 1 sampai dengan 10 masih dalam berbahasa Urdu dan ada yang di hadapan rekan-rekan semua adalah tulis tangan dari beliau karena memang bisa kita buktikan bahwasannya dari setiap huruf yang sama misalkan dari penulisan angka saja 4 4-1 ya dari halaman saja angka 4 pertama dan angka berikutnya itu bentuknya berbeda ketebalannya berbeda artinya ini menunjukkan bahwa ini daripada masih murni daripada tulis tangan nah ini adalah tafsir kabir bentuknya seperti ini sebagai intermezzo mungkin kepada rekan-rekan yang disampai dengan usia ini belum pernah melihat langsung bagaimana tafsir kabir tetapi seringkali saya yakin mendengarkan penjelasan dari bapak-bapak Mubalik ataupun mudaris yang lain menyampaikan berkait tafsir kabir nah ini adalah tafsir yang yang begitu luar biasa isinya kandungannya khazanahnya bahkan untuk menjelaskan hal yang sebetulnya banyak hal-hal yang akan kita dapati yang sebetulnya tidak tidak akan pernah kita dapatkan di tafsir-tafsir luar jika bahkan kita gunakan teori ataupun metodologi perbandingan tafsir pun insya Allah ini akan menjadi keunggulan sebetulnya bagi jemaat kita tetapi karena ini masih dalam berbahasa Urdu sehingga masih sedikit anggota kita jemaat kita yang bisa punya akses ke dalamnya karena kuncinya yang pertama dan utama adalah bahasanya karena ini masih dalam bahasa Urdu nah sekarang kita sedikit masuk ke tafsir kabir ini nanti rekan-rekan akan dapatkan gambaran sejauh mana dan sedalam mana hadrat muslim itu mengupas surah ini dan si yoginya semangat beliau pun menular kepada kita semua karena mengapa demikian karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya huzur itu hadrat muslim ma'udra jallahu ta'ala hadrat khalifah yang kedua kita itu terpilih sebagai khalifah di usia ke 25 tahun dan nanti rekan-rekan akan bisa melihat sejauh mana kedalaman ilmu beliau yang bahkan jika kita lihat historiografinya jika kita lihat sejarah beliau itu bahkan di sekolah dasar saja kesulitan tetapi bagaimana nanti akan rekan-rekan dengarkan akan kita kaji bersama sejauh mana kedalaman ilmu rohani beliau nah di usia 25 tahun itu saya kira tidak berbeda jauh kondisinya dengan kita semua hari ini yang ada di kelas hari ini peserta KPA hari ini tetapi semangat beliau semangat muslim ma'udra itu yang harus memikirkan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu anggota jemaat sebagai khalifah terutama beliau kan kemudian juga tetap harus menuliskan ya tafsir kabir ini sedalam puluhan polumu atau sepuluh polumu atau sepuluh jilid sehingga bisa kita saksikan nanti kejauhan atau kedalaman ilmu beliau dan sioginya semangatnya pun bisa menular kepada kita semua hari ini nah sekarang kita sedikit bergeser kepada isinya ini yang ada di hadapan rekan-rekan semua selain ini belum kepada isi ya belum maksudnya belum kepada isi itu belum kepada penafsiran dari ayatnya ini hanya ikhtisar surah kalau dalam istilah tafsir kabir atau dalam istilah jemaat biasanya digunakan kata ikhtisar surah atau hulasah atau rangkuman dari surah tetapi biasanya kalau di luar itu disebutkan istilahnya itu asbab gunuzul sebab-sebab diturunkannya surah oke sekarang kita masuk sedikit surah al-ghasyiyyati makiyatun ini berbahasa Arab surah al-ghasyiyah makiyatun diturunkan di mekah dan surah ini 36 ayat selain bismillah atau tanpa bismillah dan surah ini terdiri dari satu ruku ketika untuk menjelaskan surah al-ghasyiyyati makiyatun ketika hadrat muslim untuk menjelaskan bahwasannya surah ini diturunkannya di mekah saja begitu banyak keterangan yang beliau masukkan dari segala sisi biasanya jika kita gunakan perbandingan tafsir misalkan dengan tafsir lain misalkan yang menyatakan misalkan asbab surat al-ghasyiyyati biasanya kebanyakan mereka itu hanya mencantumkan bahwasannya ulama atau ahli tafsir sepakat bahwasannya surah ini diturunkan di mekah nah keterangannya biasanya berhenti di situ tidak dijelaskan siapa mufasirin yang dimaksud ahli tafsir yang dimaksud atau ulama yang dimaksud itu siapa tidak disebutkan disana tetapi lain dengan tafsir kabir ini dengan hadrat muslim memang kesimpulannya atau judul besarnya adalah surah ini diturunkan di mekah nah untuk menjelaskan bahwasannya surah ini diturunkan di mekah saja nanti kebawah itu begitu panjang lebar penjelasan referensinya dari segala sisi nah salah satu keutamaan atau ciri khas keunggulan daripada tafsir kabir ini adalah ini misalkan untuk menjelaskan bahwasannya surah ini diturunkan di mekah saja keterangan pertama yang huzur ambil adalah dari para sahabat yang utama para sahabat yang utama dalam pengertian para sahabat ini belajar langsung Al-Quran atau menjadi saksi langsung bahwasannya Al-Quran ini diturunkan kepada hadrat Rasulullah SAW saat itu dan di sana nah salah satu sahabat yang utama adalah disini disebutkan oleh hadrat muslim Hazrat Abdullah bin Abbas dan Hazrat Abdullah bin Zuber Raja Raja Tala An Humah keduanya adalah salah satu sahabat utama yang bahkan salah satunya direkomendasikan oleh Rasulullah SAW jika kepada para sahabat yang lainnya jika ingin belajar Al-Quran maka bisa kepada salah satu sahabat tersebut nah beliau pun pertama keterangan pertama yang beliau ambil adalah dari dua sahabat ini dari dua sahabat yang sezaman yang artinya belajar Al-Quran dengan Rasulullah langsung dan menjadi saksi bahwasanya Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW saat itu dan di sana kedua sahabat inilah Hazrat Abdullah bin Abbas dan Hazrat Abdullah bin Zuber yang menyebutkan juga bahwasanya surah ini diturunkan di Mekah pada awal kenabian beliau yaitu di kisaran tahun ke-4 sampai dengan 5 Nabawi di periode sebelum hijrah itu keterangan yang beliau ambil sebagai dalil pertama bahwasanya suratul khasiyyat di Makyatun bahwasanya surah ini diturunkan di Mekah keterangan pertama yang beliau ambil dari sahabat yang utama kemudian setelah itu tidak hanya di situ Hazrat Muslim Awad juga mencantumkan referensi dari teks teks lain dari sumber sumber lain yang berkembang yang ada atau yang muncul 100 sampai dengan 150 tahun kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW atau yang sekarang kita kenal dengan hadis-hadis kitab-kitab hadis ada Musnad Ahmad bin Hambal ada Sahih Muslim ada Sunan Nasai ada Sunan Abu Daud dan ada Sunan Ibnu Majah kemudian referensi yang kedua yang beliau cantumkan untuk memperkuat dalil untuk memperkuat keterangan bahwasanya surah ini diturunkan di Mekah beliau cantumkan referensi teks-teks tersebut bahwasanya surah ini diturunkan di Mekah kemudian tidak hanya di situ kemudian lebih lanjut Fujur pun mencantumkan keterangan lain lebih jauh tadi pertama adalah dari sahabat yang utama ini bisa kita katakan ini keterangan ini sangat kuat seibaratnya Sunnah yang sudah keterangannya bisa di verifikasi dan bisa di validasi bahkan sebelum teks-teks itu muncul sebelum kitab-kitab sahih ataupun imam-imam misalkan yang pertama imam hadrat Abu Hanifah yang paling dekat dengan Rasul itu muncul tetapi keterangan bahwasanya surah ini diturunkan di Mekah atau Mekiyah itu sudah ada sudah didapati kemudian keterangan berikutnya yang dimasukkan oleh hadrat muslim mawadudab bautalaan untuk menjelaskan bahwasannya surah wasya ini diturunkan di Mekah diambir dari ini mungkin yang bisa rekan-rekan lihat di slide di sini ada tulisan Noldeke Theodor Noldeke nah ini adalah Theodor Noldeke ini seorang orientalis asal Jerman dia punya concern punya ketertarikan lebih terhadap Islam salah satu tulisan populernya tulisan masyurnya adalah Reshite Quran Dasleben Muhammad sejarah Al-Quran dan kehidupan Muhammad jadi Noldeke Noldeke ini Theodor Noldeke ini lahir di tahun 1835 sementara Hadrat Masyid Ma'ud Hadrat Imam Mahdi lahir di 1835 sementara Theodor Noldeke lahir di tahun 1836 artinya masanya beriringan dengan Masyid Ma'ud salatu wassalam dan Hadrat Muslim Ma'ud pun sebagai penulis dari Tafsir Kabir ini sebagai mufasirin dari Tafsir Kabir ini mengalami masa tersebut nah kitab ataupun tulisan ataupun risalah Theodor Noldeke ini begitu Masyur saat itu dan bahkan seringkali dikutip oleh berbagai mufasirin atau ahli Tafsir yang lain atau ulama yang lain karena memang berkaca kepada objektifitas daripada tulisan Theodor Noldeke yang yang mengambil betul-betul hanya kepada objektif kepada teks ya teks Al-Quran tentunya untuk menyelidiki bagaimana sejarah Al-Quran dan bagaimana perkeridupan hadirat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dari Theodor Noldeke ini jadi kesimpulannya untuk menjelaskan surat untuk menjelaskan bahwasannya surat ini diturunkan di Mekah saja huzur hadirat Muslim mencantumkan referensi yang pertama dari sahabat yang utama kemudian beliau masukkan referensi teks atau sumber-sumber yang berkembang yang muncul 100 atau sampai dengan 150 tahun kemudian pasca wafatnya hadirat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan tidak hanya itu beliau juga ambil penguat dalil penguat argumen bahwasannya surat ini diturunkan di Mekah bahkan dari zaman di abad awal abad 19 dan awal abad ke-20 ya ini dari salah satu orientalis kenamaan Theodor Noldeke bahwasannya surat ini diturunkan di Mekah bahwasannya surat Al-Gashiyah ini diturunkan di Mekah nah itu mungkin salah satu ciri khas salah satu keunggulan daripada tafsir kabir ini mengapa dinamakan kabir karena memang begitu luas dan begitu Masya Allah begitu dalam penjelasannya bahkan untuk menyatakan untuk menyimpulkan bahwasannya surah ini diturunkan di Mekah saja sebegitu dalam penjelasan dan argumen-argumen yang disampaikan oleh hadrat muslim ma'ud-argumen terkait penjelasan dan upaya memperkuat dalil dan upaya memperkuat keterangan bawasannya surat ini diturunkan di Mekah nah kemudian kita coba sedikit bergeser ke ayat Bismillahirrahmanirrahim baca dengan nama Allah yang maha pengurah maha penyayang apakah telah sampai kepada engkau telah datang kepada engkau hadis ya peristiwa atau berita al-ghasyah malapetaka tersebut nah jadi disini kita mungkin kata al-ghasyah inilah yang kita jelaskan kita ke ayat sebelumnya selain sebelumnya supaya rekan-rekan bisa dapat melihat secara jelas ya ayat-ayatnya nah halataka hadith al-ghasyah apakah sudah datang peristiwa ataupun berita mengenai peristiwa malapetaka ini kepada engkau ujuhu yoma izin khasyah dimana wajah-wajah pada hari itu tertunduk atau hina nah kita akan dari dua ayat ini saja nanti kemudian di berikutnya kita juga akan melihat menyaksikan ayat ujuhu yoma izin na'imah bagaimana ujuh-ujuh yang lain muka-muka yang lain berbanding terbalik disini merasa hina sementara disini berbahagia kita akan lihat dimana posisi hadrat rasulullah dan kita akan lihat dimana posisi hadrat masyumah adalah s.w.t. nah halataka hadith al-ghasyah kita kembali kesini apakah telah datang kepada engkau apakah telah sampai kepada engkau kabar peristiwa terkait malapetaka nah malapetaka yang dimaksud ini adalah betul-betul malapetaka yang memang terjadi secara fisik dan itu bisa disaksikan dan bisa dirasakan oleh banyak orang halayak ramai malapetaka yang benar-benar terjadi di masa hadrat rasulullah s.w.t. atau malapetaka yang hanya isyarah kepada kerohanian seperti itu akan ada dua makna disana nah kita kembali ke makna yang hakiki al-ghasyah makna yang secara literal secara etimolog kata ghasyah ini berarti malapetaka ini dalam tafsir kabir yang pertama yang disampaikan oleh huzur adalah malapetaka yang benar-benar terjadi di masa hadrat rasulullah s.w.t. di tahun ketiga sampai dengan keempat persis sebelum surah ini diturunkan jadi saat itu penentangan kepada hadrat rasulullah s.w.t. begitu keras dan begitu salim sehingga beliau merasa kesulitan merasa betul-betul terancam kehidupan beliau untuk melanjutkan tugas-tugas sebagai utusan Allah Ta'ala nah sehingga pada saat itu beliau berdoa kepada Allah Ta'ala ketika di masa awal kenabian dan kezaliman kaum kufar dan kaum musyrik itu begitu keras kepada beliau beliau berdoa nah salah satu doa beliau adalah ada di halaman 444 yang ada di slide rekan-rekan di sebelah kiri bisa dilihat kursor saya Allahumma a'ini alaihim bisab'in kasab'in Yusuf Ya Allah dukunglah aku, tolonglah aku alaihim atas mereka dalam menghadapi mereka, dalam menghadapi kaum kufar atau kaum musyrik bisab'in dengan tujuh kasab'in Yusuf seibarat tujuh yang turun kepada Yusuf maksudnya tujuh tahun dengan tujuh tahun yang turun kepada Nabi Yusuf hadirat Rasulullah memohon doa seperti itu kepada Allah Ta'ala ketika di masa awal kenabian beliau ketika ancaman ataupun penentangan dari kaum kufar saat itu begitu keras dan begitu zalim dan begitu aniaya nah walaupun sebagai konsekuensinya surah ini turun dan memberikan kabar halataka hadith al-ghasyah bukankah apakah telah datang sampai kepada engkau peristiwa malapetaka tersebut nah saat itu betul-betul terjadi malapetaka betul-betul terjadi bencana dimana kemarau yang ekstrim ada pada mahasadrat Rasulullah SAW awal bisa kita bayangkan bahwa dalam kondisi yang normal saja dalam kondisi yang kondisi alam yang biasa yang rumah yang normal itu ya bisa kita bayangkan sebagaimana sedemikian panasnya gitu ditambah lagi harus ditambah lagi dengan kemarau yang ekstrim jadi sehingga saat itu betul-betul ya sama sekali tidak bisa kita bayangkan sejauh mana kondisinya disana ya ketika mengalami kemarau ekstrim di tengah sahara nah ketika beliau membacakan doa ini beliau juga sampaikan berita bahwasannya aku telah berdoa seperti ini kepada Allah Ta'ala sehingga banyak dari antara umat Islam dan bahkan pemuka-pemuka mekah musyrik yang saat itu meskipun tidak menentang secara langsung Nabi tetapi tidak juga berbaikat saat itu salah satunya adalah hadrat Abu Sufyan yang merupakan salah satu paman beliau saat itu nah hadrat Abu Sufyan pun mengetahui bahwasannya ini adalah disebabkan atas doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Ta'ala ya untuk memohon didukung dengan tujuh tahun sebagaimana tujuh tahun yang turun kepada Nabi Yusuf sehingga walhasil turunlah malapetaka turunlah kemarau yang ekstrim ini itu adalah pengertian malapetaka yang hakiki secara jasmani yang bisa dirasakan secara lahiri tetapi kemudian ada makna lainnya daripada al-ghasyah daripada malapetaka ini nah kemudian kita bergeser dulu ke ayat berikutnya wujuh yaumma izin khasyah wujuh-wujuh muka-muka atau wajah-wajah yaumma izin pada hari itu khasyah akan tertunduk kina ataupun takut nah dari keterangan yang disampaikan oleh hadrat muslih ma'udharudullah dalam tafsir kabir yang tadi wujuh yang dimaksud disini adalah bukan hanya wajah-wajah saja secara etimologis secara bahasa ya tetapi lebih jauh lagi wujuh yang dimaksud adalah orang-orang yang berkedudukan orang-orang yang memiliki kehormatan orang-orang yang dipandang besar nah jadi ketika malapetaka khasyah ini muncul disebabkan penentangan kepada Rasulullah SAW begitu keras begitu zalim sehingga beliau berdoa kepada Allah Ta'ala kemudian sebagai konsekuensinya sebagai hasilnya Allah Ta'ala dukung beliau dengan kemarau itu nah sehingga dan berita Rasulullah berdoa untuk didukung oleh Allah Ta'ala pun sudah tersebar jadi para pemuka para pembesar atau wujuh-wujuh disini orang-orang yang berkedudukan saat itu yang menentang Rasulullah SAW khasyah mereka itu dengan terpaksa merasa terhina dengan terpaksa merasa takut bahwasannya harus meyakini bahwasannya Muhammad itu bahwasannya Nabi Rasulullah SAW itu putusan Allah Ta'ala karena memang doanya didengar dan didukung kondisinya oleh Allah SWT melalui khasyah ini melalui malapetaka ini itu pengertiannya secara jasmani malapetaka secara lahiriah tetapi kemudian khasyah yang dimaksud hadrat muslima'ud yang beliau sampaikan ini ada makna hakiki dibalik hal ini khasyah yang dimaksud malapetaka yang dimaksud adalah secara rohani artinya dengan kedatangan Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran sebagai ruh Islam ini akan menjadi khasyah akan menjadi malapetaka bagi mereka yang kufar bagi mereka yang musyrik dan dalam riwayat yang masyur pun kita ketahui bahwasannya ada lebih dari 360 berhala saat itu di Kaabah saja bukan hanya di Mekah di sekitaran Kaabah saja yang bisa dihancurkan yang bisa dirusakkan oleh hadrat Rasulullah SAW dalam kurun waktu beberapa tahun saja 23 tahun itu sudah sangat singkat untuk menghapuskan ideologi pemikiran yang sudah melekat turun-temurun pemusyrikan untuk menyembah berhala jadi datangnya Rasulullah SAW dengan Al-Quran dan membawa Tauhid untuk menghancurkan kemusyrikan yang menyebabkan berhala saat itu menjadi khasyah menjadi malapetaka untuk mereka dan sebagai konsekuensinya tentu saja mereka pemuka-pemuka atau orang-orang yang dianggap besar saat itu khasyah harus tertunduk hina harus tertunduk takut hina dalam artian bahwasannya selama mereka hidup di sana sejauh eksistensi mereka saat itu dari semenjak lahir dan hingga datangnya Rasulullah mereka selalu beribadah untuk menyembah berhala tetapi dengan datangnya Rasulullah SAW sebagai sosok yang benar dengan membawa Al-Quran dan misi Tauhid maka mereka khasyah takut dalam arti bahwasannya sia-sia lah iman mereka selama eksistensi mereka di dunia mereka yang selalu menyembah berhalat tetapi dengan datangnya Rasulullah yang menjadi khasyah yang menjadi malapetaka itu atas kemusyrikan atas keimanan mereka jadi posisi khasyah yang dimaksud itu seperti itu demikian juga kemudian tentu akan berbanding terbalik dengan umat yang kemudian berbaikat yang mengimani hadirat Rasulullah SAW akan berbanding terbalik disini takut disini merasa berbahagia senang ataupun karena memperoleh kemenangan tentunya nah kemudian posisi hadirat masih maudaya salatu salam pun demikian posisinya dan hal ini pernah terjadi pula pada hadirat masih maudaya salatu salam ketika penentangan begitu keras di masa awal di masa awal pendakauan hadirat masih maudaya salatu salam beliau juga pernah memohon perlindungan kepada Allah atas karena memang penentangan sudah sedemikian kerasnya padahal di awal belahannya beliau sendiri hadirat masih maudaya salatu salam sendiri sebagai perwakilan muslim untuk mempertahankan islam untuk mendukung islam tapi ketika beliau mendakwakan diri sebagai utusan Allah dan imam mahdi yang dijanjikan maka islam pun berbalik sebagian ulama itu berbalik untuk menentang beliau sehingga diskriminasi kepada beliau itu begitu keras sehingga beliau memohon doang kepada Allah dan wasil kemarau panjang pun pernah terjadi di masa hadrat masih maudaya salatu wassalam dan kemudian mendapat kabar suka mendapat kabar gaib dari Allah ta'ala bahwasannya peristiwa semacam ini pun pernah terjadi pada masa hadrat rasulullah salam demikian posisinya serupa kemudian wujud yawma idin khas pada masa hadrat masyid maud salatu wassalam pun demikian bahwasannya salah satu sahabat yang masyur daripada hadrat masyid maud alaih salatu wassalam adalah syekh rahmatullah bujrati itu adalah salah satu sahabat di masa hadrat masyid maud yang memiliki kecukupan harta yang lebih diantara sahabat yang lain misalkan dalam masa awal dalam penerbitan buku barahin Ahmadiyah saja salah satu sumbang sihter besar terkait finansial adalah yang diberikan oleh hadrat syekh rahmatullah gujrati salah satu sahabat masyid maud nah ini artinya sesuai dengan ujuhu bahwasannya orang-orang yang berkedudukan besar yang dianggap terhormat saat itu menjadi takut artinya tunduk kepada utusan Allah yang pertama adalah kepada rasulullah masanya dan kemudian masanya adalah pada hadrat masyid maud alaihi salatu wassalam nah kemudian di akhir mungkin di akhir disini ada ayat apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta-unta diciptakan bagaimana langit ditinggikan bagaimana gunung ditancapkan dan bagaimana bumi dihamparkan ini mengisyarahkan empat ayat ini mengisyarahkan kepada karakter umat hadrat rasulullah salallahu wassalam dan umat hadrat masyid maud alaihi salam umat rasulullah yang hakiki dan umat masyid maud yang hakiki sebagai jelmaan umat daripada rasulullah salallahu di masa yang kedua di akhir zaman nah disini ibil yang dimaksud unta yang dimaksud adalah bagaimana unta itu mampu mempertahankan diri bahkan di kondisinya kondisi alamnya yang luar biasa panas luar biasa gresang tetapi dia mampu beradaptasi dengan itu kemudian unta yang mampu mempertahankan dirinya yang mampu menyimpan cadangan air untuk dirinya sendiri nah ini kondisinya sesuai dengan umat rasulullah salallahu dan umat masyid maud bagaimana unta itu mampu bertahan di kondisi yang panas di sahara di sana dan kemudian karakter berikutnya dari unta adalah taat kepada tuannya tanpa syarat unta ini salah satu hewan yang setia yang taat kepada tuannya tanpa syarat ini sejalan dengan umat rasulullah yang hakiki bagaimana para sahabat tetap setia menyertai beliau apapun ancaman tentu ancamannya nyawa untuk menyerahkan nyawa tetapi mereka tetap setia tanpa syarat kepada hadrat rasulullah sebagai bukti konkret mereka iman ini salah satu karakter yang disampaikan surah ini surah ini terkait karakter kualitas yang dimiliki umat rasulullah sallallahu alaihi wasallam imbil seibarat unta yang setia kepada tuannya tanpa syarat dan mampu mempertahankan diri kemudian wailah sama iqai farufiyat dan bagaimana langit ditinggikan ini menunjukkan kepada ahlak-akhlak mulia yang setinggi langit daripada umat rasulullah sallallahu dan umat masimau alaihi wasallallahu alaihi wasallam nah untuk ibil ini sendiri unta ini sendiri kan sejalan dengan umat masimau dan kondisi kita hari ini bagaimanapun penentangan yang ada bagaimanapun diskriminasi yang datang kepada kita tetapi ya tetap kita ini ibil seibarat unta yang taat kepada pimpinannya tanpa syarat apapun yang dikatakan hadrat khalifah maka itulah yang menjadi jalan kita seibarat kemudian wailah sama iqai farufiyat bagaimana langit-langit ditinggikan kemudian wailah jibali khaifah nusibat bagaimana gunung-gunung ditancapkan hal ini mengisyarahkan kepada keteguhan tekad yang dimiliki umat hadrat rasulullah yang kiki dan umat masimau yang hakiki bagaimana mempertahankan keimanan itu seibarat gunung yang ditancapkan di bumi kemudian wailah ardi khaifah sutihat ini menunjukkan kerendahan hati karakter daripada umat hadrat rasulullah yang hakiki dan umat masimau yang hakiki juga bagaimana menunjukkan kerendah hatian dan itu semua bisa kita saksikan di kalangan jemaah kita sedemikian banyak orang-orang yang berkedudukan besar tetapi karena sebagai ahmadi tetap rendah hati mungkin ini sedikit intermezzo daripada tafsir kabir terkait surah al-ghashyah surah ke 88 sebetulnya materi di kelas kita sudah selesai mungkin sebagian sisa waktunya bisa kita lokasikan untuk sharing sebetulnya kelas sudah selesai tapi jika rekan-rekan ada yang ada kesibukan lain ataupun ada kepentingan lain silahkan boleh meninggalkan kelas saya ucapkan sebesar-besarnya sebanyak-banyaknya karena rekan-rekan sudah meluangkan sebagian besar waktu ini untuk mengikuti KPA ini dan kelas ini semoga Allah ta'ala nantiasa menyertai rekan-rekan semua dengan kasih sayangnya dengan pertolongannya di setiap kondisi Allahumma amin silahkan boleh dari antara rekan-rekan yang ingin sharing yang ingin berbagi kesannya pesannya terkait KPA ini sambil menunggu sholat maghrib mungkin untuk waktu Indonesia bagian barat silahkan boleh di boleh raisen atau langsung di silahkan kita tunggu partisipasinya dari rekan-rekan yang ingin sharing karena ini sesi kedua ini merupakan sesi yang terakhir untuk kelas kita belajar Al-Quran atau pertemuan dengan saya ini silahkan dari rekan-rekan yang ingin sharing pendapatnya silahkan juga saya sampaikan bahwa sebetulnya kelas sudah selesai tetapi jika yang disampaikan saya persilahkan bisa raisen jika yang ada ingin sharing soal kesannya selama mengikuti KPA atau ingin berbagi kepada rekan-rekan yang lain bagaimana kebahagiaannya ketika bisa mengatur waktu untuk mengikuti kelas KPA atau mungkin juga dari rekan-rekan yang sudah berkeluarga bagaimana kesannya untuk membagi waktu untuk keluarga dan kelas ini silahkan bisa raisen ditunggu sambil menunggu sholat maghrib untuk Indonesia bagian barat silahkan bisa raisen rekan-rekan belum ada respon belum ada yang keluar dan juga belum ada respon masih malu-malu wah sudah ada yang raisen ini peserta dari mana silahkan halidmahmud ahmad 21818 assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi kezakumullah Pak Farizal untuk penyampaian materinya bermanfaat sekali kezakumullah tapi Pak yang jelaskan pohon balik kisang yang lain rekan-rekan yang lain silahkan jika ada yang disampaikan kesan-kesannya dari dari Indonesia timur tengah sudah ada atas nama Nizal Emir Al-Emran ketemu kita silahkan bisa di unmute walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Makassar 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 ada dua pertanyaan Pak saya cuma mau nanya oh ini pertanyaan ayo silahkan ada dua pertanyaan Pak yang pertama mau nanya soal Al-Ghoshiyah Pak cuma mau nanya aja kan kalau ketika Imam membaca Al-Ghoshiyah kita sebagai makmum itu mengucapkan kembali setelah di akhir rakyat itu Allah Mahasibna Hisaba Nasiro kalau saya lihat kan orang gair jarang tuh mengucapkan seperti itu kalau Imamnya baca Al-Ghoshiyah pertanyaannya kok Jemaat bisa mengucapkan seperti itu gitu ketika ketika membaca Imam baca Al-Ghoshiyah apakah ada referensinya gitu yang perintah untuk dianjurkannya terus yang kedua mau tanya agak melenceng yang soal pembahasan tadi saya pernah mendengar gitu Pak Mubalik berkata kalau ketika pada zaman sebelum Rasulullah salam lahir ke dunia banyak orang-orang dari Kristen gitu dari kaum-kaum bangsa Yahudi dia mengenamakan anak-anaknya itu dengan nama Muhammad banyak sekali namanya Muhammad cuman ketika Nabi Muhammad lahir dan mengaku sebagai utusan Tuhan Nabi Muhammad itu namanya langsung di blacklist sama orang-orang Yahudi dan kaum-kaum Kristiani apakah apa namanya maksudnya referensinya dari mana saya pernah mendengar seperti itu terima kasih iya jajak atas pertanyaannya yang pertama tadi soal doa tadi ya Allah dukung laku kisah laku dengan penghisaban yang mudah itu referensinya dari Musnad Ahmad bin hambal biasanya kaitannya dengan Imam Fikir dan biasanya umumnya itu mereka ya pergolongan mereka yang terkait dengan Imam yang lain tidak mengikuti yang lainnya biasanya seperti itu ada semacam bisa dikatakan bukan alergi artinya tidak mengikuti tidak bersandar ke Imam yang lain lain halnya dengan jemaat apapun kebaikan yang ada di dalam yang ada itu kan mutiara Islam sebetulnya tidak sepertinya salah apa yang ada di Musnad Ahmad bin Hambal ini tetapi hal ini sejalan juga dengan 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 kebaikan yang ada dengan pemaknaan daripada surah itu sendiri sehingga yang yang diambil jemaat itu yang kaitannya dengan kebaikan dan kaitannya dengan dengan hikmah tidak menyatakan memang ada perbedaan pendapatan itu terkait apa-apa penjelasan-penjelasan daripada setiap Imam itu sendiri tetapi bukan dalam upaya untuk menyalahkan mungkin posisi jemaat itu di sana berbeda itu tidak dalam upaya untuk menyalahkan tidak untuk dalam ranah jajim mental menyalahkan untuk tidak mengikuti yang lain kondisinya jemaat itu selalu seperti itu posisinya jika yang terbaik pasti itu akan diambil oleh jemaat kita kemudian untuk tadi penamaan Muhammad itu kan sendiri berasal dari bahasa Arab sebetulnya saya kira bahasa Arab itu kan tentu sudah ada sebelum Al-Quran pun sebetulnya mengenai itu saya belum pernah membaca tetapi bahasa Arab jika kita berkaca kepada sejarah sebetulnya bahasa Arab sudah ada bahkan sebelum Al-Quran itu sudah digunakan bahasa itu dan mengapa Al-Quran turun di sana ya itu untuk memang segala bentuk segala sumber kemusyrikan itu kan porosnya ada di sana dan segala sumber untuk keduniaan pun ada ada di sana di tanah Arabia sehingga Al-Quran turun di Arab di tanah Arabia yang otomatis karena masyarakat di sana berbahas Arab sehingga yang Allah ta'ala gunakan pun demikian artinya untuk memerangi jantungnya secara langsung jika kita ibaratkan perang Al-Quran turun di sana saya kira isu sensitif seperti itu pun demikian kalaupun ada penamaan Muhammad bahkan banyak sebetulnya ada nama-nama Abdullah bahkan itu musyrik padahal dari segi penamaan itu Abdullah saya kira nama tidak menjadi representatif untuk saat itu dan di sana tetapi seiring berjalan waktu karena hadrat Rasulullah salallahu alaihi wasallam datang yaitu sebagai Al-Ghoshiyah tadi sebagai malapetaka untuk mereka yang meyakini yang mereka beribadah kepada menyembah berhala itu sementara datangnya Muhammad Rasulullah salallahu alaihi wasallam itu kan sebagai Ghoshiyah itu tadi jika kita kaitkan dengan surah ini tentu hal tersebut mereka anggap sebagai malapetaka karena karena memang mereka harus terpaksa meyakini bahwasannya keimanan mereka selama ini selama eksistensi mereka ada itu ya sia-sia dengan datangnya hadrat Rasulullah salallahu alaihi wasallam mungkin itu dari saya selanjutnya ada rekan-rekan yang lain silahkan sambil menunggu surat maghrib sudah ada yang Raisen atas nama Syena Muhammad silahkan bisa di-unmute Assalamualaikum silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh enggak ini apa ya sekalian mau sharing juga sama mau minta semacam apa ya ini masih berkaitan sama yang barusan yang tadi yang nanya kan pas waktu saya SD di Bogor karena hampir satu kelas tahu bahwa saya seorang Muhammad dan ditambah juga nama nama tengah saya kan ada Muhammad nah jadi itu dijadikan bahan lelucon gitu loh jadi dijadikan apa ya bahan isikan gitu kan jadi rata-rata kawan-kawan yang di kelas makinnya bukan Syena tapi Muhammad Muhammad gitu kan nah terus mereka mengait-ngaitkannya dengan statusnya sebagai seorang Ahmadi gitu kan nah pertanyaan saya apa yang harus dilakukan maksudnya apa kita harus diem aja gitu kan karena nama yang kita punya itu mulai dikait-kaitkan dengan keyakinan kita saat ini gitu kan karena juga saya seorang Mahdi juga dan semua juga pernah tahu gitu kan nah terus apa yang harus dilakukan apa kita harus diem aja atau mungkin ada something like kayak dalil apa gitu jadi korang apa ya Bapak paham ah ya jalan-jalan oh ya jelaskumullah jelaskumullah atas pertanyaannya kali diserupa sebetulnya ya dengan dengan kakak saya sendiri kakak sendiri petra wakafinaw jadi dapat nama dari itu Maria Ahmad sama serupa tadi Syena Muhammad dan Maria Ahmad tapi itu kan berkaca sebetulnya kalau kita itu kan diambil dari nama ayah sebetulnya sesederhana itu sebetulnya karena nama ayah saya kan diawali dengan Ahmad kemudian kakak saya diberi nama oleh huzur halifah keempat saat itu Maria kemudian ditambahkan nama ayahnya karena ayah saya namanya Ahmad diawali sebetulnya konsepnya sesederhana itu tentu saja dibalik itu merupakan doa dari huzur dari hadrat halifah saat itu tetapi karena kondisinya kita asing untuk di Indonesia asing untuk seorang perempuan bernama apalagi ada nama Ahmad apalagi Muhammad sebetulnya kan awalnya hanya diambil dari nama ayah saja itu kondisinya seperti itu tapi sebetulnya kalau terkait respon respon apa yang harus kita belikan kalau kita berkaca hanya kembali kembali kepada rekan-rekan sendiri yang mengetahui respon apa yang seharusnya tentu kalau berkaca kepada cara-cara islami kan artinya dengan nasihat-nasihat yang baik dengan hikmah dengan cara-cara yang bijaksana dan kemudian dan kemudian juga memang semestinya diciptakannya kita kan liatang araf untuk saling mengenal lebih baik berupaya tetap positif tetap mengajak apalagi kalau bisa mengajaknya ke pembicaraan lebih baik atau bisa terus bergaul dengan baik kemudian sehingga pesan itu bisa dijelaskan kan tidak mungkin jika kita merespon ketika bullying semacam itu ada di halayat ramai kan sulit juga bagi kita untuk merespon secara langsung tetapi biasanya secara individu secara personal dibalik itu kan bisa dilakukan upaya-upaya itu tetapi karena mungkin rekan-rekan ketika saat itu kondisinya masih kecil dan belum memahami bagaimana semestinya pendidik saat itu lebih memperhatikan tetapi jika kondisinya berkata sekarang kita sudah dewasa dan bisa menjelaskan itu sebenarnya pada awalnya diawali lidah sari atas nam ayah memang sederhana ini pun terjadi di keluarga saya seperti itu dan bahkan seringkali menjadi itu tadi jemohan kok perempuan namanya Ahmad Maria lagi kok muslim namanya Maria ada Ahmadnya lagi sering seperti itu tetapi saat ini kan secara personal sebetulnya bisa diajak bahwasannya nanti posisinya seperti apa bisa dijelaskan bahwa itu sebelumnya diambil hanya dari nama ayah itu dari saya baik bisa kumuluh Pak bisa kumuluh Pak kalau kurang pas juga ya saya mohon maaf sebetulnya besar ya gak apa-apa udah lumayan menjelaskan ada masih ada waktu nah masih ada lagi Afif Falut Fiani silahkan kalau ada yang mau sering yang dibatikan silahkan belum menunggu waktu saat magrib untuk di Indonesia bagian barat ditunggu sering-seringnya sudah ada Afif Falut Fiani bisa ambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak saya mau mau bertanya ada dua pertanyaan sih Pak gak apa-apa Pak boleh boleh-boleh boleh-boleh aja yang pertama itu hal biasa sih Pak ya yang suka terjadi di lingkungan sehari-hari dan suka terlihat gitu dan suka ini yang pertama tuh apa hukumannya membaca Al-Quran tanpa berwudu terlebih dahulu lalu yang yang keduanya itu bagaimana apakah kita boleh menyimpan ayat-ayat Al-Quran di handphone Pak atau di HP gitu sedangkan kan kalau misalkan handphone itu kan bisa dibawa kemana-mana mungkin ke kamar mandi juga kan bisa bisa saja kebawa gitu nah apakah itu boleh saja atau bagaimana Pak gitu Bapak dapat dipahami Pak Insya Allah Insya Allah Al-Quran ya Al-Quran di handphone itu kan itunya poin utamanya berwudu terkait berwudu biasanya yang salah satu mazhab yang ketat itu kan syafi'i misalkan dan syafi'i itu kan mayoritas di Indonesia posisinya itu seperti itu jika kita terangkan posisi mazhab syafi'i itu mayoritas di Indonesia sedangkan sebagian dari apa yang kita laksanakan tata cara ibadah dan rukun-rukun yang kita laksanakan praktikal ya kaitannya itu sejalan dengan Hanafi tentu ada sedikit perbedaan dengan syafi'i syafi'i itu agak strik soal-soal seperti itu ini agak sedikit bergeser ya misalkan dalam syafi'i itu ketika bersentuhan saja itu batal ya artinya kudunya bersentuhan dalam artian kulit dengan kulit itu diartikan batal walaupun sejenis bisa kita bayangkan jika posisinya ada ketika kita umroh ataupun haji ratusan ribu atau bahkan jutaan orang berkumpul di sana bagaimana tentu dari pakaiannya saja misalkan laki-laki kan ikhram ya terbuka di bagian tangan dan otomatis akan bersentuhan orang dengan orang yang lain artinya hal tersebut tidak bisa dipaksakan dan bahkan karena memang yang berada di Mekah saja itu yang berjalan di sana justru Hanafi'i tidak syafi'i sebagaimana di Indonesia itu untuk hudu karena di Indonesia yang setrik itu kan yang agak ketat itu soal hudu itu syafi'i kemudian biasanya didasarkan kepada firman Allah ta'ala tidak ada yang bisa menyentuhnya tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali mereka yang mutah harun yang disucikan biasanya mereka didasarkan hal itu kepada kebersihan salah satu syaratnya mereka mesejajarkan itu dengan sholat karena di dalam sholat yang dipacapun Al-Quran jadi mendasarkan itu kepada hal tersebut sehingga harus dengan hudu tapi kembali lagi memang secara zahir secara fisik hal itu diperhatikan tetapi kembali lagi jika kondisi yang memang memungkinkan dipersilahkan untuk itu dan ketika kondisinya kesulitan sehingga menjadi jangan sampai hal itu menjadi alasan kita belum tidak belum mengambil gudu sehingga kita tidak menjadi Al-Quran walhasil artinya hal itu menjadi penghalang begitu kan tetapi keterangannya memang itu ada tetapi dikembalikan lagi kepada rekan-rekan semua posisinya saat itu dan gimana apakah memungkinkan atau tidak jika memang memungkinkan dan waktunya ruang dipersilahkan dan itu tentu lebih baik dan hati pun saya kira lebih tenang itu untuk terkait hudu dan Al-Quran biasanya didasarkan kepada kemudian terkait Al-Quran dan di handphone Al-Quran yang ada di handphone misalkan bagaimana ketika kita membawa ke WC-nya itu nah hukum setiap hukum yang ada di PIK itu dalam bahasa Indonesia artinya setiap masalah yang ada itu akan selalu dilihat bagaimana penyebabnya akan selalu keilahnya akan selalu kepada sebabnya jika rekan-rekan menganggap handphone itu sebagai Al-Quran ketika hendak ke toilet atau ke kamar belakang atau ke kamar kecil silahkan ditinggalkan berkeliling kepada kondisi hati maksudnya ketika kita menganggapnya kalau misalkan dalam kondisi yang biasa kan kita tidak sedang membaca Al-Quran di HP itu kan normal saja kita ke kamar kecil walaupun kita ke kamar belakang membawa Al-Quran tersebut tetapi misalkan ketika kondisinya kita sedang membaca Al-Quran tiba-tiba ada hajat kita ingin ke kamar kecil dan hati kita menganggap bahwasannya handphone kita ini sebagai Al-Quran kita ya diupayakan hal itu jangan diusahakan jangan dibawa itu kembali lagi kepada kondisi hati saat itu dan disana dan hukumnya pun berbeda tidak bisa dipukul rata jika kondisi kita biasa sedang bekerja atau sedang beraktifitas tidak dalam kondisi membaca Al-Quran silahkan saja membawa handphone ke WSL untuk keperluan apa entah tapi kondisinya lain jika kita sedang membaca Al-Quran tiba-tiba kondisi yang membuat kita ingin ke kamar kecil itu muncul itu lain jika rekan-rekan menanggap handphone sebagai Al-Quran ya lebih baik jangan dibawa seperti itu kondisinya itu sesuai dan tidak bisa dipukul rata setiap patwa setiap hukum itu akan akan kembali kepada penyebab kepada sebab alasan begitu mungkin dari saya berarti diutamakan dari niat dari niat dalam hati dulu segala sesuatu akan kembali ke sana bagaimana tidak bisa dipukul rata jajakmu apa Pak atau penjelasannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sudah ada himbawan dari panitia ada lomba tilawat yang mau dibuka jadi untuk rekan-rekan saya cukupkan sesinya mubarak jajakmu yang berkenan yang meluangkan sebagian besar waktunya untuk mengikuti kelas ini saya ucapkan mubarak dan saya doangkan juga didoangkan yang terbaik untuk rekan-rekan semua semoga Allah senantiasa menyertai rekan-rekan dengan kasih sayangnya dan pertolongannya Allahumma amin Allahumma amin sekian saya dari pengajar jajakmu atas kesempatannya wakil da'wana alhamdulillah rabil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati